Sementara itu, tim Perahu Naga Indonesia yang memasang target minimal 2 medali emas memperkuat persiapan mereka dengan suntikan motivasi dari tim psikolog. Walau sempat terjadi perubahan strategi, namun tim pelatih tetap optimistis bisa memenuhi target medali yang dibebankan. Di cabang Perahu Naga, Indonesia menurunkan 2 tim, Putra dan Putri, yang berjumlah 28 pendayu. Tim pelatih pun sebelumnya harus merubah strategi untuk menyesuaikan perubahan jumlah atlet di tiap tim. Perubahan itu pun membuat tim Perahu Naga harus memaksimalkan waktu latihan yang ada sebelum berangkat ke Singapura. Walau cukup diunggulkan, namun tim Perahu Naga Indonesia tetap mewaspadai persaingan yang akan datang dari tuan rumah Singapura serta Vietnam. Di SEA Games nanti, tim Perahu Naga Indonesia akan bertarung pada 8 nomor yang diperlombakan. Terima kasih. Terima kasih.